Intro Menjelang akhir tahun, kondisi cuaca kerap kali diwaspadai terutama terkait gelombang laut dan intensitas angin. Terlebih dengan isu-isu seputar gelombang yang banyak diperbincangkan di media sosial saat ini dan cukup meresahkan masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menyampaikan terkait perkiraan gelombang saat ini masih berlangsung normal. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah ketinggian gelombang yang bisa melebihi 2 meter, khususnya di perairan selatan NTB seperti di selat lombok bagian selatan, selatan samudera India, selat sapi bagian selatan, dan selat alas yang bisa mencapai lebih dari 2 meter. Hal ini dikarenakan bagian selatan memang relatif gelombang lebih tinggi karena bagian selatan berada pada laut terbuka, sementara di utara laut lebih relatif tenang. Selain itu, dikatakan saat ini gelombang masih relatif normal dengan ketinggian setengah sampai satu setengah meter dan berlaku sampai tiga hari ke depan. Lebih lanjut menanggapi informasi hoax yang tidak benar dan mengatasnamakan BMKG. Ditegaskannya agar masyarakat langsung melihat pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, yang artinya selain informasi tersebut, ataupun melalui media yang tidak resmi, maka bisa dikatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, sehingga masyarakat tidak perlu merasa resah. Jika tidak ada himbawan resmi dari BMKG maupun dari instansi pemerintah, mungkin masyarakat tidak perlu merasa terlalu cemas menanggapi berita-berita yang meresahkan. Berarti untuk beberapa hari ini normal ya? Ya, untuk kondisi iklim maupun gelombang di wilayah NDB selama kurang lebih sampai tiga, empat hari ke depan ini masih dalam kondisi normal. Dan informasi terupdate nanti akan selalu kita sampaikan. Sementara itu dikatakan pula jika terjadi peningkatan seperti peningkatan gelombang yang signifikan, tentu BMKG nantinya akan berkoordinasi dengan BBBD ataupun instansi terkait. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GAT TV Sampai jumpa di video selanjutnya.